Ya, kalau ngelihat dari beberapa hal kan memang sudah membaik ya. Karena nggak mungkin dari tahun 2021 ketika diresmikan, terus 2022 penyelenggaran pertama yang masih boleh dibilang aksesnya belum baik, sekarang kan sudah membaik ya. Sudah membaik dan saya yakin sih kedepannya pasti akan lebih baik. Karena nggak mungkin, itu kan kawasan ekonomi khusus ya. Nggak mungkin kawasan ekonomi khusus nggak akan dikembangkan lebih, apa namanya, hasilnya lebih baik dari tahun ke tahun. Karena Mandalika ini juga sangat disukai oleh para pembalap ya. Dari visi layoutnya dan juga dari tadi yang sudah disinggung sama Akidaw sebenarnya kearifan lokalnya. Jadi kearifan lokal itu kan memang kalau kita lihat di beberapa video yang di-share sama para pembalap itu kan memang lucu-lucu ya dari tahun ke-tahun ada aja yang lucu ya. Tahun ini kan jualan, tahun ini jualan es di mana di pantai gitu kan. Jadi memang, nah itu memang nggak ada di even di negara tetangga kayak Malaysia dan Thailand di mana mereka sebenarnya punya itu juga gitu, punya kearifan lokal. Tapi tanda kutip yang nggak dijual sama para pembalap. Karena mungkin memang Indonesia dari sisi itunya jauh lebih bisa dijual dari sisi kearifan lokalnya.